Polemik rumah tangga antara selebgram Hana Hanifah dengan Randi masih menjadi sorotan publik. Diketahui sebelumnya, Hana Hanifah melayangkan gugatan cerai ke suaminya, Randi. Padahal, umur pernikahan Hana Hanifah dan Randi masih sebulan. Hana Hanifah pun sempat menuding Randi telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Dikutip dari Youtube Cumi Cumi, Jumat tanggal 3 November tahun 2023, Randi ceritakan saat dirinya dituding selingkuh oleh Hana Hanifah. Randi mengatakan bahwa dirinya dan Hana Hanifah sempat meributkan persoalan cet dengan wanita lain. Berantem ributlah pokoknya ribut besar di rumah itu, dia teriak-teriak ungkap Randi. Meski ribut dengan Hana Hanifah, Randi mengaku dirinya tak melawan dan tidak berbuat kasar ke sang istri. Ya saya diam aja, saya memang gak melawan, tanpa satu kata melawan kasar sama dia, ujarnya. Kemudian, Randi memperlihatkan cet dirinya dengan wanita lain ke mertuanya. Randi bilang, mertuanya justru menganggap cet tersebut belum termasuk ke dalam hal perselingkuhan. Terus datanglah mamanya, saya tunjukin cetnya, ma ini Randi selingkuh kah gitu? Mamanya baca oh kayak gini masih belumlah dikatain selingkuh. Ujarnya, kata Randi, Hana Hanifah malah langsung marah ke dirinya. Bahkan, Hana hingga melemparkan botol hingga mengenai muka Randi. Karena terkena lemparan botol itu, Randi mengaku bibirnya berdarah dan hidungnya bengkak. Nah, si Hana langsung marah itu, langsung saya dilemparlah pakai botol tumbler besi. Saat itu pokoknya sampai bibir saya berdarah, hidung saya bengkak, tegasnya. Soal permasalahan rumah tangga yang muncul, Randi menuturkan bahwa hal itu terjadi adanya salah paham antara Hana dengan dirinya. Diakui Randi, dirinya pun tak pernah melawan Hana hingga melalakukan KDRT ke istrinya tersebut. Menurut saya ini cuma miskomunikasi aja salah paham dia. Tapi dia kedapatan udah lebih dari itu, cuman saya udah satu kata kasar pun saya gak pernah ngucapin ke dia, apalagi saya KDRT gak pernah lah, terangnya. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.